Bakal calon presiden baca pres Pak Anish Rashid Baswedan menyapa Ribuan masyarakat di depan poskorelawan rakyat Anish Muhaymin poskora Tepatnya di jalan Kusumahat Maja dekat alun-alun Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Sabtu 7 Oktober 2023 Kegiatan tersebut dalam rangka persemian poskora dan silaturahmi Kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta Pantauan media Rombongan masyarakat mendadangi lokasi sejak siang hari Mereka adalah masyarakat simpatisan hingga relawan yang datang secara langsung demi bertemu Pak Anish Baswedan Para masyarakat tersebut mayoritas hadir menggunakan atribut dari Partai Nasdem Kemudian ada juga masyarakat yang hadir menggunakan atribut Partai PKS, PKB, dan Partai Umat Tak hanya itu mereka terus mengibarkan bendera masing-masing Partai Pendukung Pak Anish Baswedan Kemudian mereka terus mengeluh-ngeluhkan nama Pak Anish Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia Anish, presiden, 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 teriak masa di bawah panggung Pak Anish Baswedan bawa perubahan Indonesia lanjut Teriak masa Dalam kesempatan tersebut Pak Anish Baswedan datang tidak didampingi Pak Muhammad Iskandar Ia datang bersama para kader Partai Pengusung Koalisi Perubahan Yang mensukseskan acara ini bukan hanya yang terlibat di depan umum Melainkan orang-orang yang ada di belakangnya yaitu rakyat Jadi bila ingin Indonesia sukses maka bersatulah rakyat untuk memajukan Indonesia Ucap Pak Anish dalam sambutannya Pihaknya menginginkan masyarakat Indonesia lebih makmur dan sejahtera Jika dirinya memimpin Indonesia pada tahun 2024 mendatang Dirinya terus mempertanyakan kondisi bangsaan ini yang masih kurang baik Kita ingin Indonesia lebih adil makmur Apakah sekarang desa-desa sudah maju? Petani sejahtera? Pertanak maju? Nelayan makmur? Mau diteruskan perlunya apa? Perubahan? Kegas Pak Anish Pak Anish mengatakan perubahan yang ada dalam konsepnya adalah bukan hanya sekedar individu atau partai Namun dirinya menginginkan perubahan yang ada di masyarakat Indonesia Insya Allah perubahan bukan tentang satu orang satu partai koalisi Kami ingin mengubah nasib keluarga di Indonesia Amin Ucap Pak Anish Amin Ketua karta ternyata sopan-sopan Amin Selain sopan ternyata juga cantik dan tambang Amin Mari kita rapatkan barisan Amin Karena Amin tak akan menang tanpa relawan Amin 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 Amin